Hai berada di Jalan Tulung Rejo Limong Madiun stasiun babatan atau BBD adalah salah satu stasiun dan api kelas tiga atau kecil termasuk dalam daerah operasi 8 Madi berada pada ketinggian 63 meter masih bersama Bunda Fridt mobil yang sudah diskontinue tahun 2015 namun masih nyaman dipakai tepat di sisi barat daya bangunan lama stasiun ini terdapat pelintasan sebidang yang sebelumnya terletak di tengah emplasmen stasiun seperti stasiun kedangan stasiun silami dan lemah abang supaya rangkaian kereta api yang berhenti di stasiun yang tidak menutupi perlintasan tersebut maka emplasmen stasiun diperpanjang sekaligus digeser ke arah timur pada saat pembangunan jalur ganda pengoperasian stasiun dipindahkan ke bangunan baru berukuran yang lebih besar yang terletak di sisi tenggara jarur rar ini bangunan lama yang sekarang sudah tidak dipakai bangunan lama peninggalan Stad Spurwegen zaman Belanda tetap dipertahankan meskipun tidak digunakan selain itu sistem persinyalan diubah dari sistem mekanik menjadi sistem elektronik berdasarkan buku jarak singkat yang dikeluarkan oleh DKA terjawatan kereta api pada tahun 1950 pemberhentian ini atau stasiun ini pernah ditetapkan sebagai pemberhentian tidak dilayani namun pemberhentian ini kemudian digolongkan sebagai stasiun berdasarkan buku jarak untuk angkutan barang Jawa dan Madura tahun 1982 oleh PJKA seiring dengan pengoperasian jalur ganda per tahun 2019 tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini stasiun ini hanya melayani penyusulan antar kereta api stasiun ini merupakan stasiun paling barat di Kabupaten Madiun jumlah jalurnya ada 4 jumlah jalurnya ada 4 ini nampak perlintasan bidang ini yang sebelumnya terletak di emplasmen seperti stasiun Cilami ini lemah abang dan stasiun gedangan namun akhirnya terus digeser atau dipindah jumlah jalur ada 4 jalur 2 dan 3 sepur lurus pada awalnya stasiun ini memiliki 3 jalur kereta api dengan 1 jalur merupakan sepur lurus setelah jalur ganda menuju stasiun nganjuk beroperasi per 30 April 2019 kemudian menuju stasiun geneng per 16 October 2019 jumlah jalur bertambah menjadi 4 1 jalur lama berubah menjadi jalur 3 sebagai sepur lurus arah Madiun jalur 2 dijadikan sepur lurus arah Kertosono jalur 3 yang lama diubah menjadi jalur 1 dan jalur 4 ditambah tempat sebelah timur laut sebagai sepur lurus baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu lintas Surabaya Solo ini merupakan proyek strategis nasional oleh karena itu pengoperasinya sangat ditunggu karena memberikan dampak yang positif yang sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian terutama kelancaran arus transportasi gergen perkereta apian kementerian perhubungan kementerian perhubungan terdengar bunyi terdengar bunyi tanda malang kereta api akan ditutup akan melintas kereta api dari arah barat atau dari arah Madiun menuju ke timur ke arah Nganjut juga Tocono dan Surabaya Teres Perkini Perfikir Teres Gergen perkereta apinya penderian perhubungan telah menyelesaikan Pembangunan dan mengoperasikan jalur ganda Jumbang Madi Hai untuk segmen Baron nganjuk babatan Hai sepanjang 50,9 km kita menanti melintasnya kereta api seperti ini Hai Hai Masuknya 0-2-3-3-4-2-6-2-1-1-2-3-5-nya dikumpulkan Taftar Coba Coba problem maksud 2-3 perangkat sempat masuk duit kan ? ? ? ? ? Selain membangun celup tanda Pada ruas mati di kanteng Dijen pergerita Yang juga Membangun lima stasiun Lima stasiun Selain 37 jembatan baru Juga dibangun 39 unit Box pulver Juga pekerjaan persis nyalan Dan telekomunikasi Kelima stasiun baru Yang dibangun adalah Stasiun babat Stasiun barat Bukan stasiun barat Yang selanjutnya Sepertinya diubah menjadi Namanya menjadi Stasiun Nagetan Stasiun Geneng Stasiun Paron Stasiun Bedung Galar Dan stasiun Wali Kuput Untuk stasiun Paron Sepertinya Berubah nama menjadi Stasiun Ngawi Melintas dengan cepat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.